Intro Pelaku begal yang selama ini sudah sangat meresahkan warga di wilayah Bantar Gebang, Kota Bekasi akhirnya berhasil diringkus oleh petugas polisian. Hal ini berawal ketika seorang korban yang menjadi korban begal kemudian melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada pihak kepolisian. Menurut keterangan korban, dirinya dipepet oleh dua unit sepeda motor, di mana pada salah satu motor para pelaku berboncengan tiga, kemudian memepet korban hingga akhirnya korban terjatuh. Ketika korban terjatuh, HP miliknya kemudian diambil oleh para pelaku. Namun naas bagi korban, karena ingin mempertahankan barang miliknya, bagian leher belakang dan kepala bagian atas korban terkena sabetan senjata tajam pelaku. Tak puas dengan barang rampasan berupa handphone, para pelaku juga berusaha mengambil sepeda motor milik korban, namun tak berhasil karena warga yang sudah berdatangan untuk menolong korban. Kejadian yang subuh, jam 4 pagi di parkiran Ruko di Bekasi Barat, di Jakarta Sampunan, di mana kejadian ini terjadi di depan ekos salah satu orang mas, sehingga mengakibatkan dua orang luka parah kemudian berujung meninggal dunia karena luka yang dialami lain. Dengan persahatan ada dua orang, TR dan AM, ini diberhasil dikamankan oleh sudah dari Sese. Yang mana barang buktinya adalah satu orang dari rekaman CCTV, kemudian ini adalah baju daripada, oh yang ini baju daripada korban, dan barang bukti oleh petugas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal Triberata TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.